Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi, di seri Nabi Setiadi Excel. Nanti kali ini kita akan membahas tentang pembuatan serial number 1 PC 1 serial number ya. Jadi kita akan buat aplikasi Excel, dan nantinya kita beri serial number agar lebih aman ya. Oke, disini sudah buat serial number 1 PC serial number ya, dengan gunakan pusat basic protection ya, atau PBA. Oke, kita next. Oke, nah ini alurnya membuat serial number ya. Disini ada nilai unik, nilai unik adalah yang kita ambil dari PC tersebut ya. Nah, jadi setiap PC itu punya nilai unik, jadi setiap komputer itu punya nilai unik yang kita ambil, sehingga nanti serial number-nya itu berbeda setiap PC ya. Nah, kemudian setelah kita ambil nilai uniknya, itu bisa tekan ubah, itu opsional ya, boleh dua, boleh tidak. Nanti hasilnya berupa serial number. Nah, itu untuk saya membuat serial number ya. Jadi langkah pertama, kita akan mendapatkan serial number dari setiap PC ya, untuk mendapatkan nilai uniknya. Langkah kedua, kita akan buat activation key. Activation ini untuk membuat aktifasi ya, dari serial number, kita ubah nilainya. Lalu kita akan aktifasi apakah sama serial number ini dengan nilai unik yang tadi ya. Kalau sama berarti serial number-nya paling ya, sedangkan kalau tidak, berarti tidak paling. Nah, bagi masalahnya, kita mendapatkan nilai unik dari setiap PC. Oke, kita next. Nah, di sini itu ada nilai unik yang kita bisa ambil, diantaranya ada yang paling umum ya, itu serial number harddisk dari volume dari versionnya FSO atau version object ya. Yang kedua, ada serial number harddisk juga dari WMI ya, atau Widow Management Instrument yang kita bisa ambil. Nah, selanjutnya ada nilai harddisk fisik, ada serial number BIOS, pressure, madum, dan lain-lain ya. Nah, ini adalah nilainya unik yang kita bisa ambil dari setiap PC, sehingga setiap PC nanti berbeda ya. Nah, untuk script-nya terlalu khawatir, sudah saya siapkan di sini. Nah, teman-teman klik di sini ya, alamatnya di GitHub, via 5TZ, PBA, serial number ya. Selanjutnya klik di sini. Oke, nah ini repository yang saya buat untuk mendapatkan serial number ya. Di sini ada beberapa serial number, ada harddisk dari PC-nya FSO ya, PC-nya objek, dan juga ada dari WMI Instrument, dan juga ada FISIK ya. Jadi, beda-beda silakan digunakan yang mana saja. Oke, yang rasanya saya menolakkan bagaimana serial membuatnya ya. Misalkan di sini sudah ada Excel, jadi teman-teman sudah punya Excel tentunya ya, sudah punya aplikasi Excel yang teman-teman buat. Baik itu worksheet saja, ataupun gunakan user form ya. Misalkan di sini adalah Excel yang teman-teman buat. Selanjutnya, kita akan masuk ke PBA-nya ya, untuk membuat serial number. Tentunya masuk ke developer, lalu pilih serial basic. Oke, kita buat user form ya, untuk mendapatkan serial number-nya. Kita akan insert user form, seperti ini. Lalu kita siapkan sebuah textbook ya, textbook 2 saja. Satu untuk serial number, satu lagi untuk activation key. Jadi nanti untuk validasi ya, di sini. Oke, seperti ini, lalu saya tambahkan label di sini. 2 saja. Yang ini saya ganti dengan serial number. Yang ini saya ganti dengan, misalkan activation key ya. Activation key. Lalu saya tambahkan satu button, untuk activate. Oke, activate. Oke, formnya sudah jadi ya. Di formnya silakan kerasikan dengan lebih cantik lagi ya, kalau ingin lebih bagus lagi formnya. Silakan kerasikan sendiri. Nah, di dasar seperti ini, di sini ada serial number, dan juga ada activation key, kemudian ada tombol activate. Oke, langkah pertama, kita akan membuat serial number ya. Kita akan insert module. Insert module. Lalu saya akan buat function, yaitu misalkan function get serial number. Berupa string ya, a string. Oke. Nah, serial number-nya silakan pilih di sini ya. Silakan pilih di repository ini. Boleh menggunakan selmer hadis, boleh menggunakan hadis logikal versi WMI, boleh menggunakan hadis fisik, boleh menggunakan bios, dan lain-lain. Ataupun boleh digabungkan ya, misalkan saya mau ambil hadis fisik, atau hadis logikal ya, dari sini misalkan, dari basting object. Saya copy ini. Simpan di bawahnya ya. Dan juga saya mau ambil misalnya yang motherboard misalkan. Saya ambil yang motherboard. Nah, ini ya saya ambil yang motherboard misalkan. Saya gabungkan. Oke, jadi di sini saya akan ada board serial number dan juga hadis serial number. Jadi di sini get serial, get serial number, itu diisi dengan hadis serial number, dan juga board serial. Nah, ini kalau di cek di sini, itu get serial, itu hasilnya 155, blablabla, dan seterusnya. Jadi silakan kerasikan untuk mendapatkan serial number yang unik ya. Boleh menggunakan yang apa saja. Di sini ada beberapa serial number yang bisa digunakan. Ataupun bisa menggunakan nama misalkan. Sisa ganti dengan nama Andi, dan serial number. Nanti hasilnya setiap ini hasilnya. Enter. Sintak error. Oke. Di sini ada spasi ya. Nah, seperti itu. Enter. Maka hasilnya adalah Andi, 115, dan seterusnya. Itu untuk menjuat serial number ya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan ke textbook. Jadi di sini di serpom 1. Kita akan masukkan di serpom initial list. Serpom initial list. Di sini ya. Techbox 1. Itu diisi dengan get serial number. Maka kalau jalankan, dia akan mendapatkan serial number ya. Setiap ini. Oke. Saya keseluruhan Andinya ya. Agak kurang enak selihatnya. Oke. Jalankan. Maka mendapatkan serial number ya. Serpom number 155, dan seterusnya. Nah, itu untuk mendapatkan serial number. Nah, ini. Itu boleh diubah boleh tidak ya. Jadi di sini saya buat opsional. Nah, di sini saya buat opsional. Boleh diubah boleh tidak. Jadi kalau misalkan mau seperti ini saja. Seperti ini ya. Seperti ini. Oke. Jangan dulu. Nah, boleh di sini saja. Atau boleh diubah sesuai dengan selera masing-masing ya. Boleh di sini atau boleh diubah dengan cara setentu. Nanti saya akan bahas dengan caranya ya. Oke. Nah, itu untuk mendapatkan serial number dari setiap PC yang berbeda ya. Jadi setiap PC pasti akan mendapatkan serial number yang unik. Karena setiap PC itu memiliki serial number yang berbeda. Dan juga memiliki serial number yang berbeda. Oke. Langkah pertama sudah selesai. Sekarang kita akan buat activation key. Oke. Untuk tetap selanjutnya kita akan membuat activation key ya. Activation key ini larut seperti ini. Itu ada selera number. Kemudian kita akan ubah nilainya. Lalu kita mendapatkan serial key yang baru. Nah, itu larutnya ya untuk mendapatkan serial activation key. Jadi kita dapat selera number. Kita ubah. Lalu kita akan mendapatkan serial key yang baru. Nah, untuk mengubah selera number menjadi sebuah nilai yang baru. Kita bisa menggunakan sebuah pengubah ya. Dantan seperti ini. Di sini ada. Nah, untuk mengubah selera number. Di sini ada beberapa persalah ya. Dantannya ada air coding, encryption, dan juga hashing. Nah, untuk perhatiannya silakan googling. Untuk lebih detailnya ya. Silakan googling apa itu encoding, eksism, dan juga hashing. Nah, di sini saya akan terangkat sedikit saja. Dan untuk encoding di sini adalah mengubah nilai tanpa adanya key ya. Jadi kita akan mengubah dari misalkan dari A ke B tanpa adanya sebuah key. Nah, untuk contohnya di sini ada base 4. Jadi kalau misalkan ada encoding, berarti ada decoding ya untuk membalik shift text-nya. Selanjutnya ada encryption. Exism itu sama seperti encoding, tapi dia memiliki key atau memiliki kunci ya. Jadi dari A ke B, tapi dengan kunci untuk mengubahnya. Nah, untuk contohnya ada shipper, ada juga AS, dan lain-lain ya. Untuk contohnya ada banyak. Nah, ikut sama, jika ada SDC, pasti bisa dibalik dengan deskript ya untuk membalik si datanya. Nah, terakhir ada hashing. Hashing ini mengubah nilai dari A ke B dengan penjangan yang tetap ya. Misalkan panjangnya 256, tetap 256, ataupun 15, maka tetap 512. Contohnya ada MD5 yang umum, kemudian ada SH1, SH256, dan selanjutnya. Dan lain-lain ya. Untuk contoh hashing ada banyak juga. Nah, untuk script-nya juga terlalu kredit ya. Sudah saya siapkan di sini. Sudah ada di repos saja ya. Di GitHub, B5TZ, PBE, Inskripsi. Kita buka dulu ya. Nah, ini untuk reposnya di sini. Sudah ada saya siapkan. Contoh-contoh untuk encoding ada B64. Ada inskripsi, ada Cessar shipper. Kemudian ada hashing, ada MD5. MD5, SH1, SH256, dan 512 ya. Sudah ada contohnya di sini. Jadi, untuk merubah nilai, tidak perlu khawatir, sudah saya siapkan juga ya. Oke, kembali lagi ke Excel-nya. Sekarang, kita akan buat Activision K dari selanjutnya tadi ya. Kita buat modul dulu, isip modul. Kita contohkan dari yang pertama ya. Di sini ada encoding. Encoding B64 ya. Nah, ini encoding B64. Kita lihat apa hasilnya. Cuma di sini, misalnya kita akan encode, anggap saja serialnya misalnya Andi Setiadi ya. Berarti kita akan encode dengan encode. Encode. Di 64. Dalam kurung misalkan serialnya Andi Setiadi. Enter. Kita copy ini ya. Kita copy semuanya. Oke, simpan di sini. Ini kita hapus ya. Simpan di sini. Nah, saat ini dia punya key. Misalnya kita gunakan ya. Contohnya misalkan. Faktunya adalah Cesar Cipper. Cesar Cipper. Nah, Cesar Cipper ini adalah mengubah teks dari misalnya A ke C, B ke E, dan selesai ya. Dia mengubah, menggeser, abjad. Itu contoh dari Cesar Cipper ya. Cesar Cipper misalnya, selanjutnya adalah Andi Setiadi. Andi Setiadi. Kemudian kita akan geser, misalkan, pasur ke depan. Enter. Hasilnya adalah ERH, MW, dan selesai. Ini contoh dari Cesar Cipper ya. Ini pun sama jika panjang teksnya. Misalkan di sini. Dia pun akan kepanjang ya. Nah, itu contoh dari Cesar Cipper. Nah, ini bisa dibalik. Misalnya tadi ada ini. Kita akan balik ya. Kita akan balik dengan Cesar Cipper. Salah. Cesar Cipper. Dalam kurung ini. Dan kita akan balik menjadi minus 4. Enter. Hasilnya adalah Andi Setiadi. Nah, itu contoh dari Cesar Cipper ya. Dengan FPC. Bisa dibalik Sip ya. Itu contoh kedua dari Nsipsi. Terusnya kita akan menggunakan yang ketiga itu Hasing. Hasing disini ada banyak juga ya. Ada MB5, ada SA1, SA256, dan seterusnya. Nah, saya sendiri itu lebih sering menggunakan Hasing ya. Dalam menggunakan pembuatan serial number. Contohnya misalkan menggunakan MD5. Saya copy ini ya. MD5, copy. Saya akan menggunakan di sini. Sampai di sini. Di sini ada MD5 function. Di sini diperlukan sebuah competitor track string. Kembali lagi ke sini. Kita copy ini ya. Di bawahnya ada competitor track string. Di sini. Kita copy ini. Jadi untuk menggunakan Hasing itu ada dua ya. Misalkan teman-teman menggunakan SA512, maka copy kan dengan ini ya. Dengan competitor track string-nya. Ataupun menggunakan SA1. Kita copy ini. Dengan juga copy kan ini ya. Yaitu function competitor track string. Jadi copy keduanya. Simpan di sini. Selanjutnya kita gunakan langsung ya. Dengan MD5. MD5 dalam kurung misalnya Andi Setiadi. Andi Setiadi. Dan enter. Maka ini hasil dari MD5 ya. Sebuah Hasing. Nah ini teman-teman yang kita letak. Kalaupun saya ganti menjadi A saja. Atau AN saja. Seti ini. Enter. Maka dia akan gunakan. Kelancangnya 32 bit ya. Tidak berubah panjangnya ya. Nah itu contoh dari Hasing. Jadi kalau misalkan panjang. Misalnya Andi bla 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 bla. Panjang. Enter. Dia tetap menggunakan 32 karakter. Nah itu contoh dari Hasing ya. Ataupun misalnya menggunakan yang lain. Misalnya menggunakan Secure Hasys algorithm. Misalkan yang 384 ya. Yang ini. Kita copy. Simpan di sini. Maka dia akan lebih panjang lagi ya. Karena dia menggunakan 38 bit. Oke. Kita misalkan ganti dengan. SAH. SAA 384. Enter. Maka dia akan lebih panjang ya. Jadi menggunakan SAA 384. Oke. Nah itu contoh dari Hasing. Encoding dan juga inskripsi. Oke. Tab kedua. Kita akan membuat sebuah action key ya. Dengan training yang tadi kita bahas. Dan itu ada encoding. Inskripsi dan juga Hasing. Kita buat function. Function misalnya get activation key. Activation atau get ak ya. Kita singkat. Get ak. Astring. Enter. Kemudian kita akan menggunakan. Tengah tadi. Teman-teman boleh pilih apa saja. Misalnya boleh menggunakan. Misalnya saya akan menggunakan gelima saja. Gelima misalnya ini atau opi. Simpan di sini. Lalu jangan lupa tambahkan juga ini ya. Function copy to track string. Copy dari sini. Dan simpan di module. Oke. Jadi di sini saya sudah punya sebuah function 2 ya. Yaitu berupa MD5 dan juga komputer to track string. Oke. Teman-teman boleh bebas ya. Boleh menggunakan apa saja. Boleh menggunakan square hex algorithm. Boleh. Boleh menggunakan SR-12. Boleh menggunakan SR-124. Boleh menggunakan MD5 juga. Ataupun boleh menggunakan pegabungan ya. Antara MD5 dan juga menggunakan yang lain. Misalnya terutama menggunakan ini ya. Menggunakan encoding atau inskripsi. Jadi bebas. Silahkan sekalasikan dengan serial masing-masing. Di sini saya akan menggunakan MD5 saja. Oke. Function get AK asring. Berarti kita akan mendapatkan sebuah output set-up dari serial number tadi ya. Berarti kita akan isi get AK ini. Kita isi dengan serial number dulu. Serial number dulu ya. Get serial number. Sorry. Get serial number. Jadi kalau kita ingin di sini kita cek. Get AK. Enter. Dan penginya ada berupa sini ya. Masih berupa serial number yang sama. Oke. Kita akan tambahkan MD5. MD5 di sini. MD5. Maka sekarang dia akan berubah delay-nya ya. Menjadi seperti ini. Get AK. Maka EE. 3AB dan seterusnya. Itu serial number yang kita punya ya. Oke. Buat sini saja. Boleh ditambahkan yang lain ya. Misalkan saya menambahkan sebuah huruf besar. Ini kan EE-nya kecil ya. Kita tambahkan saja dengan huruf besar. Misalnya dengan U-Cache. Sekarang berupa huruf besar ya. Jangan kan. Berupa huruf besar. Oke. Misalnya tambahkan lagi dapet ya. Umumnya serial number itu ditambahkan dengan pemisah separator ya. Dengan berupa strip. Oke. Ditambahkan sebuah separator. Kita buat pasan dulu. Untuk menambahkan separator di sini ya. Kita buat function. Buat SP. Buat separator misalkan ya. Buat separator. Kita akan memasukkan berupa serial number ya. Berupa SN. A string. A string. Enter. Nah buat SP ini kita akan membuat sebuah function recursive ya. Di mana function ini akan menjalankan dirinya sejari. Nah itu kita akan cek apakah si lane dari SN ini itu sudah bisa ada 5. Maka kalau dia benar maka kita akan buat buat SP. Itu buat SP recursive ya. Buat SP gunakan right. Right dalam kurung dari SN. Sebenarnya lane dari lane. Dari SN dikurangi 5. Kita tutup dan enter. Kita tutup dan enter. Lalu kita akan buat SP. Buat SP itu adalah led. Dari SN. Oke. Dari spec 5 ya. Spec 5. Tambahkan dengan separatornya. Itu berupa strip seperti ini. Dan juga ada buat SP. Biar nanti sebuah function recursive ya. Oke. Done. Ini kalau benar. Kalau S. Kalau tidak berarti kita akan copy ini dengan buat SP. Sama dengan led dari SN. Dan coba nya 5. Dan 8. Nah sudah beres ya. Sekarang kita akan masukkan ke dalam gate serial. Di sini tambahkan terjadi dengan buat SP. Buat SP. Tutup. Sudah enter. Maka sini sekarang adalah berupa. Begitu ya. Ada stripnya. Nah ini kalau biar karakter. Karena di sini MD5 gunakan 32 karakter ya. Jadi ini 30. Ini 2 kelihatannya. Ini boleh dipotong boleh tidak ya. Silahkan terus teman-teman. Bila dipotong 01 nya boleh tidak. Jadi kalau mau pas. Dipotong seperti ini. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Oke misalnya dipotong. Kalau dipotong berarti ditambah di sini ya. Dengan menggunakan 30 karakter. Berarti di sini kita buat saja SN. Misalnya kita gunakan dengan led. Oh ya jangan. Ini karena recursive ya. Karena recursive jadi jangan. Kita buat di sini. Bukan saja di sini ya. Dengan menggunakan led. Sebanyak 30 karakter. Itu ya. Itu jika ingin menggunakan. Ini command lah kelebihan ya. Led di sini harusnya. Nah betul ya. 30 enter. Tukerung. Nah betul ya. Jika ingin memotong sebanyak 2 karakter ya. Kita jalankan. Kita tes. Asia sendiri ya. Tidak ada 0 satunya. Dia pasti ini. Oke. Nah itu untuk mendapatkan sebuah activation key dari sebuah serial number ya. Kita harus mendapatkan sebuah gate ak atau gate activation key. Kita beri nama deh biar gak lupa ya. Ini adalah gate activation key. Oke. Oke. Oke selanjutnya kita akan mengecek apakah ini sama dengan serial number. Berarti kita gunakan di sini ya. Nah berarti kita gunakan yang tadi di user.com ini ya. Nanti kita akan cek dengan activate ini apakah activation ini valid atau tidak. Oke. Demain di sini. Apakah text box kedua. Text box ini adalah yang di input di live user ya. Activation key nya. Apakah sama dengan gate activation key. Atau gate ak ya. Dan. Kalau sama kita akan membuat misalkan message box serial. Benar. Atau ak benar ya. Atau serial benar lah. Serial benar. Oke. Kalau tidak. Kita buat saja misalkan message box. Maaf. Serial. 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 Oke. Ini. Nah itu contoh mengecekkan ya. Cek dulu apakah sama atau tidak dengan serial namanya kita punya. Jangan kita tes. Kita buat asal. Misalnya asalnya asalnya asal dulu. Ini asal. Activate. Maka dia akan menghasilkan. Maaf. Serial salah. Tapi jika kita masukkan yang benar. Seperti ini ya. Yang ini. Masukkan di sini. Maka dia menghasilkan. Serial benar. Nah itu contoh mengecek apakah. Serialnya benar atau tidak ya. Kalau benar. Sekarang kita akan simpan datanya di A1 misalnya ya. Jadi kalau benar. Ya benar ya. Kita akan simpan ini di rank A1. Titic value. Semua dengan. Atau di text block 2 ya. Text block 2 titik text. Jadi kalau benar. Dia akan menyimpan selnya di rank A1 ya. Ini sempat saja di rank A1. Silahkan. Bagi teman-teman disimpan di mana ya. Yang lebih aman. Misalnya disimpan di rank A99. Ataupun misalkan rank di A1 ya. Silahkan disimpan yang tepat yang aman. Jadi kalau benar dia akan menyimpan ke A1. Kita coba jalankan ya. Dia akan lagi misalkan yang ini. Kita tes. Kalau asal dia akan menyimpan seperti ini ya. Kalau asal dia akan menampilkan. Maaf. Setelah salah. Pengawal benar. Dia akan menyimpan seperti ini. Tipet. Benar. Dan menyimpan di sini ya. Oke. Itu untuk menyimpan selan nombornya. Oke. Untuk bahan-bahan sudah beres. Tadi sudah ada depan selan nombor. Sudah ada sengkei. Berarti bahan-bahan sudah beres. Sekarang kita akan masukkan ke aplikasi yang kita punya. Pertama. Kita masuk ke diswapuk ya. Diswapuk. Oke. Bawuk open. Oke. Bawuk open. Di mana ketika bawuk ini dibuka. Kita akan cek apakah rank A1 atau sheet A1. Rank A1. Titik value. Apakah sama dengan get serial ya. Atau get AK. Get AK. Nah kalau benar silahkan kita masuk kemana. Misalnya misalnya jubuk. Selamat datang. Ataupun boleh kemana ya. Boleh misalkan ke use form yang kita 7. Ataupun boleh ke sita kita 7. Silahkan masukkan di sini. Else. Berarti ini salah. Kalau salah kita akan mengambilkan use form 1 ya. Use form 1. Titik so. Karena sebab suatu ini adalah untuk mendapatkan atau mengisi serial number ya. Oke sobat datang. Jadi kalau benar. Dia akan menjalankan yang ini. Kalau salah dia akan menjalankan yang ini. Jalankan ya. Jalankan ya. Sobat datang. Karena ini benar ya. Tapi kalau salah. Misalkan di sini tidak ada serial number nya setiap ini. Kosong. Kalau dijalankan dia akan menghasilkan setiap ini. Silahkan aktifasi. Ataupun boleh ditambahkan kata-kata di sini. Dengan silahkan. Jadi silahkan di sini kerasikan dengan form yang lebih menarik lagi ya. Silahkan menambahkan nomor handphone. Ataupun nomor whatsapp di sini. Untuk mendapatkan si attraction key-nya. Oke itu saja ya. Untuk gunanya. Saya hanya menggunakan itu saja. Kalau benar dia kemana. Kalau salah dia kemana. Selanjutnya terakhir. Kita membuat sebuah generator key atau key-gen. Nah untuk key generator. Atau aplikasi yang kita simpan ya. Jadi suatu-suatu ada user yang nanya. Setelahnya apa. Nah kita akan membuat dalam key-gen. Key-gen-nya kita buat dari sini ya. Jadi dibuat dari e-ketaka ini. Kita copy semua. Kita copy semua ya. Kita copy. Simpan di Excel baru. Kita buat Excel baru ya. Untuk key-gen-nya boleh disimpan di pom seperti ini. Atau boleh juga di user pom ya. Jadi silahkan kreisikan juga untuk membuat key-gen-nya. Jadi bisa menggunakan key-gen seperti ini. Kita buat user pom. Boleh membuat user pom dengan list box. Boleh juga menggunakan lock sheet. Di sini silahkan ada nama. C-L-Number. Dan juga ada key. Atau aktifnya key ya. Aktif fashion key. Jadi boleh di-set seperti ini. Atau boleh di-set kom ya. Silahkan di kreisikan. Nah nanti yang tadi. Simpan di modul ya. Yang tadi simpan di modul ya. Ini yang berdua ini. Copy semuanya. Simpan di modul. Jadi nanti kalau ada yang nanya. Misalkan. Masalahnya apa. Misalkan namanya Rudy. Dia punya cell number misalnya seperti ini. Nah seperti ini ya. Nanti artisannya ada berlupa seperti ini ya. Sama dengan get aka. Ini dan enter. Code value ya. Kenapa value? Kita lihat di sini. Value. Kenapa value ya? Oke kita coba stop di sini. Jalankan. Kongusi value ya. Get aka. Oh di sini tidak ada. Ini ya. Tidak ada sebuah parameter. Oke berarti kita buat. Jadi di sini dengan function. Gen rate. Gen rate. Gen rate. Oh gen aka deh. Gen aka misalnya seperti ini. Kita akan nerima parameter. Berupa str. A string. Dan juga asing juga. A string. Enter. Nah tinggal gen aka ini. Itu adalah sama dengan ini ya. Kita copy ini. Copy. Sama di sini. Nah ini kita ganti dari ini menjadi str. Nah itu untuk mendapatkan a string key ya. Jadi di sini tinggal gunakan dengan gen aka. Sebalik dengan gen aka. Klik ini. Dan enter. Kita sudah punya action key-nya. Itu ya untuk mendapatkan atau membuat sebuah key-gen. Bagi pengguna. Selainnya ada lagi namanya Dewi. Selainnya adalah ini. Ini yang di-diri saja ya ke bawah. Jika ingin mendapatkan sebuah action key-nya. Copy ini. Dan kirim ke Dewi maupun di WhatsApp. Nah itu contoh untuk membuat sebuah cell number. Satu PC satu cell number ya. Ya itu saja. Bagi teman-teman jika ada pertanyaan. Silahkan tanggal di komentar. Ataupun di email di saya. Atsteriotmeditid. Teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga di-share. Sampai jumpa di episode-nya. Bye-bye.